Om ya Bapak, biar apa yang kami dengar hari ini akan membawa kami lebih dekat kepada Anda. Kau kuasai hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar ini bermanfaat dan kami menjalankannya sesuai rencana ganda-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita baru saja merayakan apa itu? Pentecostal. Pentecostal itu apa itu? Naiknya. Naiknya turun. Jadi turunnya roh kudus. Nah, saudara-saudara, tidak banyak orang tahu kenapa roh kudus itu harus turun. Untuk apa ya? Karena tidak banyak diajarkan di kerja-kerja. Hari ini saya mau menjelaskan sedikit, hanya sebagian sedikit saja. Karena waktu tidak memungkinkan untuk dibicarkan panjang lebar. Karena ini merupakan topik yang besar ya, karena pribadi Tuhan Yesus sendiri dan pribadi Allah Tritunggal, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau saudara-saudara seringkali berdoa, seringkali menyebutkan apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi jarang menyebutkan di dalam nama Roh Kudus. Kenapa? Karena kelihatannya Roh Kudus itu hanya embel-embel saja. Dia hanya bagian akhir saja. Jadi, saya mau ajak saudara-saudara hari ini untuk mulai mengerti Roh Kudus dan pekerjaannya. Apa sih sebetulnya pekerjaan Roh Kudus itu? Saya ada bacaan di sini supaya saudara-saudara mengikuti ya. Ada tiga ayat. Roma 6.13, Roma 6.19, Roma 12.1, dan ayat 2. Ya, di dalam tiga, empat ayat ya. Coba sudah perhatikan kata-katanya ini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah yang menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6.19, Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan keturhakaan yang membawa kamu kepada keturhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ada kata-kata yang terus diulang di situ yaitu ya, menyerahkan, serahkanlah. Ya, kata serahkanlah. Itu sebetulnya bahasa Inggrisnya present. Ya, present. Nah, di dalam kata lain, dalam bahasa lain, di ayat yang lain, kata yang sama itu diterjemahkan berbeda. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menajakkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah ganda Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata yang sama, ya, kata yang sama di dalam ayat sebelumnya, pasal 6 ayat 13 dan ayat yang 19, diterjemahkan atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan, menyerahkan, diserahkan. serahkanlah tubuhmu, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Nah, di dalam ayat ini, dikatakan, supaya kamu mempersembahkan, padahal itu kata yang sama. Kata yang sama ya. Yang disitu, mempersembahkan. jadi kalau sesuatu itu diberikan kepada kemuliaan Tuhan, itu dipersembahkan. Tetapi kalau itu dalam pengertian untuk dosa, maksudnya untuk hal-hal yang tidak benar, itu menyerahkan. Nah, semua ini adalah peranan roh kudus, ya. Saya mengatakan peranan roh kudus. Supaya saudara mengerti kenapa saya baca ayat ini, kami memberikan satu kesatuan pengertian, supaya kita itu mempunyai hidup ini, tubuh kita ini, jangan diserahkan kepada dosa, dipakai untuk kelaliman, tetapi dipersembahkan kepada Tuhan. Supaya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, pekerjaan roh kudus itu ternyata ada banyak hal. Tapi saya kelompokkan dengan lima hal. Yaitu, lahir baru, baptisan, dan bahasa Inggrisnya itu disebut indwelling, itu tinggal, berdiam. Kemudian, yang keempat itu memetrekan, atau sealing. Yang kelima, feeling, memenuhi. Yang kelima, mungkin agak berkele-kele ya, tapi itu yang harus saudara dan saya mengerti. Karena jangan sampai kita keliru bahwa roh kudus itu ternyata besar peranannya dalam kehidupan kita. Karena kita enggak mengerti akibatnya kita ignore kepada roh kudus itu. Dan kadang-kadang di gereja-gereja tertentu, itu menjadi lebih di dominasi pengertian pekerjaan roh kudus itu dengan membuat orang itu bisa berbahasa lidah. jadi kalau orang bisa berbahasa lidah atau bisa bernubuat, nah itu artinya bahwa roh kudus ada di dalam dia. Tidak benar. Ya, saya katakan tidak benar. Karena itu saya mau mengajak saudara-saudara mempelajari yang benar. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris disebut regenerasi, lahir baru. Di dalam kelahiran baru, ya, saya mau supaya saudara mengerti ini, di dalam Johannes pasal 14. mulai dari ayat 16 sampai ayat 20 ya. Coba apa yang dikatakan disini? Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan menerima kamu sebagai yatim biatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi pada waktu seseorang percaya itu pekerjaan roh kudus mulai bekerja karena roh kudus membawa orang ini kepada Kristus kepada Yesus. Seseorang dibawa oleh roh kudus ke dalam Yesus Kristus. Sehingga dia dikatakan lahir baru atau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi seseorang bisa percaya kepada Tuhan itu bukan karena dia mau percaya. Tapi roh kudus yang bekerja membawa orang ini diserahkan kepada Tuhan Yesus sehingga orang ini percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dan kemudian Tuhan Yesus itu rencananya dia kembali ke surga. karena dia rencananya kembali ke surga maka terjadi kekosongan. Karena itu diisi oleh roh kudus. Jadi di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan demikian. Yohanes 16 ayat 7 namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu tetapi jikalau aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu jadi Tuhan Yusuf pergi dan dia menyuruh roh kudus datang roh kudus itu adalah penghibur nah seringkali di istilahkan di dalam bahasa yang kita kenal dalam bahasa aslinya itu disebut para kletos ya para kletos nah seringkali di dalam gereja-gereja yang menekankan kepada pekerjaan roh kudus para kletos itu lebih banyak sebagai satu tambahan berkat second blessing ya kalau saya tadi katakan bahwa roh kudus itu berperanan di dalam regenerasi atau kelahiran baru membawa orang dibawa kepada Tuhan Yesus dan orang itu percaya dan diselamatkan dia memperoleh hidup baru hidup yang lama sudah ditinggalkan dia hidup di dalam kehidupan yang baru dengan segala berkat-berkat baru nah dalam konsep gereja-gereja yang memisahkan kedua hal ini yang kalau orang percaya ya cuma percaya saja nanti suatu ketika dia mendapatkan kepenuhan roh kudus atau baptisan roh kudus nah sebetulnya di dalam Malkitab ini dijelaskan pada waktu seorang percaya dia itu dibaptiskan oleh roh kudus dan roh kudus tinggal bersama dia karena itu seperti yang kita baca tadi dalam Yohans 14 ayat 16 sampai ayat yang 20 roh kudus itu menyertai orang percaya selama-lamanya bukan kadang-kadang ada kemudian dia pergi lagi enggak jadi dia tetap tinggal di dalam hidup orang percaya jadi itu menetap ya berbeda dengan konsep yang kalau orang mengatakan oh dapat karunia roh kudus maka kadang-kadang karunia itu ada kadang-kadang tidak karena dianggapnya sebagai second blessing atau anugrah yang kedua saja anugrah yang pertama itu keselamatan anugrah yang kedua itu kepenuhan roh kudus itu ajaran yang bertetangan dengan Alkitab saya jelaskan gini nah yang kedua tentang baptisan yang dimaksud baptisan itu bukan baptisan air berwaktu seseorang itu percaya dan merima Tuhan Yesus itu kejadiannya itu serentak orang itu lahir baru orang itu dibaptis oleh roh kudus ke dalam kesatuannya makanya nanti saya jelaskan dia menjadi satu bagian daripada tubuh kristus orang percaya ini menjadi bagian daripada tubuh kristus kita buka di dalam kisah pasal 10 ayat 44 kisah 10 ayat 44 ya baptisan ini ketika Petrus sedang berkata demikian turunah roh kudus kata semua orang yang mendengar pemberitaan itu jadi roh kudus turun ya dikatakan berwaktu Petrus berkata-kata ayat 45 dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga 46 sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah lalu kata Petrus bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima roh kudus sama seperti kita lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yus Kristus kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka dan ketika aku mulai berbicara turunlah roh kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita yaitu pada waktu peristiwa Pentakusta maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yohanes membaptis dengan air tetapi kamu akan dibaptis dengan roh kudus ya jadi baptisan roh kudus itu bukan second blessing itu pada waktu orang percaya dan Tuhan mencurahkan di dalam kisah para rasul ayat pasal 1 ayat 5 yaitu ketika turunnya roh kudus sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus ya itu di dalam kisah para rasul kita baca di dalam kisah pasal 11 ayat 14 aku akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu dan berwaktu berita ini disampaikan dan orang-orang yang mendengar itu percaya begitu dia percaya roh kudus turun ke atas mereka sehingga mereka itu berkata-kata dikatakan tadi berbahasa berkarunia roh berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh dan memuliakan Allah itu tentang dibaptis di dalam roh nah pengertian dibaptis dengan roh itu artinya apa kenapa harus dibaptis oleh roh kudus pengertiannya begini artinya yang percaya adalah orang-orang Yahudi murid-murid Tuhan Yesus itu adalah semuanya orang Yahudi ya waktu mereka itu percaya dia menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah untuk dia sendiri untuk orang-orang Yahudi saja tapi kemudian Injil itu diberitakan dan ada orang-orang lain bangsa-bangsa lain yang percaya jadi pada waktu turunnya roh kudus itu dikatakan bahwa ada bangsa-bangsa yang datang dari negeri lain dari Mesopotamia Tapadokia dari Kirene datang dan mereka percaya jadi ada orang-orang Yahudi ada dari bangsa-bangsa lain nah sekarang mereka menjadi satu turunnya roh kudus salah mempersatukan orang-orang Yahudi dan non Yahudi menjadi satu menjadi apa itu menjadi gereja Tuhan itulah gereja yang pertama didirikan yaitu waktu turunnya roh kudus karena bersatunya orang-orang Yahudi dan non Yahudi jadi satu dikatakan ada ilustrasinya Rasul Paulus pernah membuat ilustrasi sebagaimana tubuh kita satu tubuh tapi ada tangan ada mata ada telinga ada kaki dan tangan tidak bisa mengatakan aku tidak perlu kaki mata tidak bisa mengatakan aku tidak perlu telinga masing-masing itu adalah bagian daripada tubuh yang satu nah roh kudus itu peranannya adalah membawa masing-masing orang yang berlatak berbeda-beda itu masuk ke dalam tubuh Yesus menjadi tubuh Tuhan the body of Christ saudara menjadi bagian daripada tubuh Kristus orang lain menjadi bagian tubuh Kristus orang dari Indonesia dari Amerika dari Kanada dari China dari negara kemana semuanya adalah menjadi bagian dari tubuh Kristus karena itu ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan tepikan 1 Korintus 12 ayat 13 sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yaudi maupun orang Yunani baik kuda maupun yang orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh kita dibaptis menjadi satu tubuh ya baptisan ini adalah membaptis kita menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh dengan satu roh dan kita tidak lagi menjadi sendiri-sendiri konsep ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang memulainya ini tidak ada di dalam agama lain di dalam agama Hindu di dalam agama Buddha di dalam agama Islam tidak ada konsep ini ya ini hanya ada di dalam bekristianat dan orang-orang yang sudah dibaptis oleh Tuhan masuk ke dalam tubuh Kristus ini ada kata-kata yang bagus sekali ya yaitu 1 kuritus 3 16 dikatakan demikian tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu ya jadi ini ini yang luar biasa ini ini rasanya tidak mungkin di dalam agama-agama lain itu berbicara seperti ini karena Allahnya itu dianggap sebagai Allah yang terlalu kudus dan tidak mungkin manusia yang berdosa ini bisa bersatu apalagi dikatakan bahwa roh Allah diam di dalam manusia tidak mungkin dan itu hanya mungkin karena itu pekerjaan Tuhan Yesus yang melalui roh kudus mengutus dia turun ke dunia ini dan bukan hanya roh kudus tinggal di dalam diri kita dia membentuk melalui kita ya dikatakan supaya kita semuanya saudara dan saya dan semua orang di prepare sedang dibentuk diproses menjadi tempat kediaman Allah ya itu konsep itu tidak mungkin ada di dalam agama lain bahwa kita dibentuk ya itu ada di dalam episode pasal 2 ayat 22 di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh ya kita menjadi tempat kediaman Allah ya di dalam roh karena roh Allah ada di dalam hidup kita itu seperti tadi dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 dan 17 ya bahwa Allah itu berdiam di dalam kita Yohanes 14 16 dan 17 aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya jadi bukan sebentar dia langsung tinggal di dalam diri kita selama-lamanya ini ada dampaknya saudara-saudara bahwa Tuhan itu tinggal di dalam kita itu selama-lamanya artinya apa saudara-saudara dan saya tidak akan lenyap akan hilang tidak akan nanti saya jelaskan ya ayat 17 yaitu roh kebenaran dunia dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu akan diam di dalam kamu ini kata-kata Tuhan Jesus dalam waktu dia sebelum naik ke surga dan Rasul Paulo juga mengatakan di dalam Roma 8 ayat 9 dia mengatakan demikian tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh ya jadi jangan menganggap bahwa kita ini sekarang hanya tinggal di dalam daging saja kita ini hidup di dalam roh dan itu kita harus mengerti ini konsep kekristenan ini harus harus kita tahu ya tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu jadi kalau roh Allah itu diam di dalam kita maka kita ini adalah tempat berdiamnya Allah tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus ia bukan milik Kristus nah ini konsekuensinya begitu kalau di dalam hidup kita tidak ada roh Allah itu kita bukan milik Kristus akibatnya apa jangan minta privilege sebagai orang yang miliknya Kristus ada privilege privilege ada keuntungan keuntungan ada hak istimewa orang-orang yang jadi milik Kristus seperti dalam Yohanes 1 ayat 12 misalnya itu kita menjadi anak Allah seperti juga di dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus itu satu-satu jalan menuju ke Bapak dan saudara tidak bisa pergi ke Bapak kalau tidak melewati Yesus di dalam 1 kuritus 6 ayat 19 dikatakan demikian atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri seringkali kita merasa hidup saya ya saya yang ngatur semau-mau gue terserah gue serah-serah bukan begitu berwaktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus hidup saudara bukan milik saudara lagi hidup kita bukan milik kita lagi hidup kita adalah milik Tuhan karena roh Tuhan tinggal di dalam diri kita ya jadi kita tidak bisa sembarangan lagi dan ada keuntungannya ada keuntungannya bahwa segala masalah yang kita hadapi itu menjadi masalahnya Tuhan bukan masalah kita apa yang menjadi persoalan kita pergumulan kita tidak lagi kita sendiri yang berjuang tetapi Tuhan bersama-sama kita seperti Romantia 8 28 nah kalau roh Tuhan tinggal di dalam kita dan kita menjadi milik Kristus maka dia yang peduli terhadap kita sudah-sudah saya sebagian contoh saya beli video kamera beli video kamera di Costco Ternyata salah satu video kamera ini rusak logikanya kan harus dikembalikan kepada yang bikin atau paling tidak yang menjual kemudian saya kembalikan tapi ditolak karena delimitation ada limitnya waronti itu pada waronti itu belum pernah saya pakai karena barang itu sejak membeli belum pernah dibuka baru pada waktu dibuka ketahuan rusaknya itu sudah tahun 2019 jadi warontinya tidak berlaku akibatnya barang itu tidak bisa dipakai sama dengan sodadan saya siapa yang membuat sodadan saya kalau sodadan saya yang membuat Tuhan maka kalau ada kerusakan Tuhan akan berurusan warontinya itu ada di tangan dia jadi kita tidak usah khawatir kita tidak usah gelisah ada orang kena cancer sudah di kemo segala macam sampai rontok semuanya sudah mulai gelisah sudah mencari cara alternatif saya tidak tahu cara teknologi yang baru yang sekarang dia katanya tidak lagi di kemo tapi saya tidak tahu karena hidup manusia itu bukan kita Tuhan kalau dia memberikan kita dalam kodis seperti itu maka Tuhan yang punya urusan banyak orang khawatir dengan kesehatan apalagi kalau sudah umur kalau sudah umur itu akan menjadi apa itu perhatian khusus kalau kita menghadapi sakit-penyakit misalnya begini kaki saya bengkak kemudian saya ceritakan kepada dokter dokter kemudian bilang oh itu harus diperiksa itu mungkin liver kamu tapi kalau jantungnya kan jantung kamu sudah bagus sebarusan dioperasi mungkin liver kamu mungkin ginjal kamu jadi bisa macam-macam jadi harus diperiksa jadi melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin akan memakan waktu dan kasih obat dan segala macam mungkin baru ketahuan atau nanti bisa sembuh ya kalau enggak gimana kalau enggak ya dokter enggak bisa menyembuhkan emang yang bikin kita ini dokter enggak ya jadi inilah kesempatannya kita bisa mengerti kenapa Tuhan berbicara di dalam firmanya ini begitu detail ya begitu detail masalah seperti ini karena itu saya mau ajak supaya saudara mengerti sepotong demi sepotong ayat-ayat ini jadi ada rangkumannya ada koneksinya jadi kalau mempelajari ini supaya saudara saya tahu ya dan itu dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan demikian kalau sudah tahu tadi hidupmu bukan milik kamu tetapi milik Kristus 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri ayat 20 sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas dibayar karena itu memuliakanlah Allah dengan tubuhmu kita disuruh memulihkan Allah dengan tubuh kita bagaimana caranya ya paling tidak kita muncak syukur dengan apa yang kita alami setiap hari dan jangan jangan pergunakan tubuh kita ini menjadi tempat melakukan yang tidak tidak waktu saya beri ke dokter dokter bertanya apakah kamu minum alkohol enggak saya enggak minum alkohol misalnya saya bilang iya nah itu penyakit pun karena-karena alkohol ada orang bilang apakah kamu merokok iya nah itu paru-paru kamu gosong itu gara-gara kamu rokok jadi kamu batuk-batuk terus paru-paru kamu tinggal separuh teman saya paru-parunya tinggal separuh orang rokok terus ya jadi ini contoh-contoh kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita yang berikutnya adalah metre jadi 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 tadi di regenerasi di baptis kemudian didiami sekarang metre ada di dalam episode 1 ayat 13 di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatanmu di dalam dia kamu juga ketika kamu berjaya dimetrekan dengan roh kudus yang dijanjikannya jadi ada kata-kata dimetrekan ya apa itu dimetrekan sudah pernah tahu ya apa itu metrek perangkuk ya itu sebetulnya bukan perangkuk kalau perangkuk itu kan kita kalau mau ngirim surat kalau enggak ada perangkuknya enggak dikirim nah metrek ini bukan metrek seperti itu metrek ini merupakan satu tanda kita baca seterusnya ya supaya kita tahu episode 4 ayat 30 dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetrekkan kamu menjelang hari penyelamatan jadi roh kudus Allah itu yang memetrekkan kita itu pekerjaan roh kudus itu memetrekkan kita 1 kuritus 1 2 kuritus 1 ayat 22 ini ini jelas disini ya 2 kuritus 1 ayat 22 memetrekkan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita metrek adalah tanda kepemilikan kalau zaman dahulu namanya disil barang itu disil ada tandanya sil itu berarti barang itu milik dari orang yang punya tanda sil itu nah sodara dan saya itu disil pada waktu sodara percaya Tuhan Yesus sodara disil dimetrekan kalau sudah dimetrekan tidak bakal hilang selamanya milik Yesus Kristus ya karena Yesus Kristus itu yang memiliki maka dia yang melihara dia yang memproteksi dia menjaga kalau hidup ini milik sodara sendiri kalau sodara lengah ya risiko sendiri tapi kalau Kristus Yesus yang memiliki maka dia yang memetrekan itu yang bertanggung jawab sederhananya begitu sederhananya begitu jadi kalau kita ini sungguh-sungguh percaya orang percaya kita gak usah gelisah gak usah khawatir gak usah ribut bagaimana hidup ini apapun yang terjadi itu Tuhan tahu Tuhan bukan Tuhan bego bukan Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi dia tahu emang gak tahu kalau bensin bakal naik emang dia gak tahu kalau Sri Raja tidak ada di toko-toko sekarang ini diberitakan Sri Raja udah gak ada coba beri ke Wabit gak ada Sri Raja iya babi ambo yang gak ada dilarang nah saya mau kasih tahu ini contoh-contoh yang koglit dalam kehidupan kita secara praktis ya jadi metra itu adalah tanda kepemilikan yang terakhir adalah dipenuhi apa tujuan dipenuhi ada orang oh kalau orang itu dipenuhi roh kudus nanti dia menggelepar begini langsung dia ngocek bermimil begitu itu itu bukan itu itu kerasukan itu itu orang kerasukan kalau dipenuhi roh kudus tidak begitu dipenuhi apa itu artinya pengertiannya disini episode 1 etika dipenuhi itu artinya begini terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita yang dalam kristus telah mengharuniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga dipenuhi itu artinya berkat semua di sorga ini ya berkat rohani yang di sorga itu sudah diserahkan kepada kita coba bayangin apa sih keperluan kita kita seringkali memikirkan yang materi nah materi itu gampang hilang tapi seringkali yang hilang kita nangis kita lebih lebih banyak kita nangisnya daripada yang rohaninya hilang nah dikatakan ini jabirannya itu segala berkat rohani di sorga itu diberikan kepada kita nah pengertiannya apa itu penuh roh dipenuhi roh ya itu yang yang di dalam episode itu tentang berkat rohani yang disediakan apa apa yang ditunjukkan pada waktu turunnya roh kudus itu yaitu dalam kisah parasul pasal 2 ayat 4 dikatakan demikian maka penuhlah mereka dengan roh kudus dan lalu mereka mulai berkata dalam bahasa bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kuburan mereka untuk mengatakannya nah saudara-saudara kalau saudara dan saya jalan selangkah tidak tahu kiri atau kanan ya kan kita perlu bertanya nah kalau kita mau bertanya tanya siapa ini tanya-tanya ketemu orang kita ajak ngomong siap siap belas banyola gak ngerti dia diajak ngomong nah untuk bisa mengerti kita harus punya pikiran yang dia mengerti nah itulah roh kudus itu memberikan sepatutnya kepenuhan roh kudus dipenuhi roh kudus artinya roh kudus memberikan kemampuan orang ini dia bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh orang lain sehingga orang lain bisa berkomunikasi dengan dia secara rikas saudara-saudara apa secara praktis disamping semua tadi yang saya ceritakan bahir baru saya kira tidak ada seorang pun orang percaya yang tidak pengen lahir baru ya tidak ada orang percaya yang tidak pengen lahir baru artinya apa lahir menjadi manusia baru yang dosanya diampuni oleh Tuhan jadi kita sudah tidak memikirkan dosa hukuman dosa kutuk dosa sudah tahu saya mendengarkan kesaksian orang-orang bicara begini ya kalau untuk masuk surga harus bisa ngelewatin jembatan rambut yang dibelah tujuh sudah kira-kira bisa tidak ngelewatin rambut yang dibelah tujuh oh ngelewati rambut saja tidak bisa oh ini masih dibelah tujuh saudara gak percaya nih ada kepercayaan seperti ini ada saudara-saudara kepercayaan seperti ini jadi impossible sesuatu yang impossible disuruh mempercayai ini yang yang hebatnya disitu saudara sekarang saudara dan saya diberikan kesempatan untuk percaya tidak usah percaya yang lewat jalur seperti itu jalurnya yang enak jalurnya hanya percaya kepada Tuhan Yesus saudara akan mendapatkan keselamatan itu regeneration dan pada waktu kita percaya Tuhan Yesus otomatis semua tadi yang lain itu dilengkapi dimana roh kudus tinggal dalam kita berkat-berkat surga ada bersama kita kita dimetrikan menjadi jaminan bahwa kita adalah milik dia coba saya mau ngetes saudara masih ingat enggak cerita ada seorang gembala yang punya 100 ekor domba masih ingat berapa yang hilang satu terus dia bilang apa biarin aja lah cuma cuma satu kok itu enggak apa-apa dia cari yang satu itu nah kalau yang satu ternyata saudara gimana yang satu itu saudara dan Tuhan bilang ini biarin itu memang saya kurang seneng kok itu ya dia pemales dia dia enggak suka menyembah saya terus Tuhan mulai buka riwayatnya oh ini pemabok ini penjudi dia terus semua di deret semua kejahatannya yaudah biarin aja lah domba ini emang kurang hajar ya dan dia juga kayak dia pedus gembel itu ya pedus lah kotor semua enggak suka mandi bulu-bulunya enggak enggak bisa jadi kalau nanti kalau mau dipotong itu enggak worth it enggak bisa dijual bulunya jadi percuma biarin aja lah kalau dia mau makan harimau ya dimakan silahkan enggak apa-apa ternyata kepercayaan kita tidak seperti itu kepercayaan kita bahwa yang satu saja itu dicari jadi percayalah bahwa saudara itu di tangan Tuhan yang maha kasih Tuhan yang maha kasih yang memperhatikan saudara ya bahkan dia rela menyerahkan oke saya mau mati buat dia saya mau mati buat dia dia mau itu nah saudara-saudara ada banyak hal yang saya mau sampaikan disini cepat ya cepat saja apa itu pro kudus itu di dalam hidup orang percaya dia dia memproduksi dia memproduksi buah roh ada sembilan buah roh dia memproduksi buah roh gitu di dalam hidup saudara dan saya harus diingat ya sehingga membuat kita punya karakter yang karakter yang Tuhan sukai kita dibentuk oleh Tuhan karakter kita dibentuk seperti sembilan buah roh ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 nah saudara harus ingat ini ya Galatia 5 22 dan 23 ini karakter yang diropah di dalam kehidupan kita menjadi kesenangan Tuhan tetapi buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan 23 kelemah lembutan penguasaan diri dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu jadi saudara harus ingat ini ya oke dan bukan hanya itu saudara-saudara kalau saudara melayani roh kudus itu memperjus menghasilkan ya kuasa untuk kita bersaksi kuasa bersaksi ada di dalam kisah perasul ayat 8 kisah 1 ayat 8 tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudhia dan Samaria sampai ke ujung bumi kita akan menjadi saksi yang sangat-sangat para kudus berkuasa sekali sampai kemana-mana ya dan apalagi hubungan dengan bersaksi kisah para sopas 4 ayat 31 kisah 4 ayat 31 dan ketika mereka sedang berdoa goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani yaitu yang yang membuat orang berani untuk memberitakan banyak orang Kristen saudara-saudara tapi enggak banyak yang berani takut ya dia chicken saya dulu kalau dikatakan chicken itu enggak tapi oh cuman ayam aja enggak apa-apa ternyata chicken itu artinya konotasinya apa penakut kalau saudara dikatakan chicken itu artinya saudara penakut nah kita dikatakan memberikan firman Allah dengan berani saya membaca kesaksian-kesaksian kenapa gereja Korea itu diberkati Tuhan dibandingkan dengan negara terlain karena dia berani bersaksi dalam sejarah gereja disebutkan untuk banyak sekali orang-orang yang berani bersaksi sehingga berani menjadi martir tadi disebutkan di Galatia 5 kita baca 22 ini kita baca di dalam Galatia 5 16 Galatia 5 16 maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging tahu maksudnya apa itu artinya jangan makan daging apa itu iya bukan maksudnya bukan gak makan daging oke satu lagi ya dua lagi episode 5 ayat 18 sampai 20 episode 5 18 sampai 20 dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan kawan nafsu tetapi hendalah kamu penuh dengan roh 19 dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur hidung puji-pujian dan nyanyian rohani bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati 20 ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yes Kristus kepada Allah dan Bapak kita jadi kita hidupnya dipenuhi oleh praise and worship ya dikatakan praise and worship memenuhi hidup kita terakhir Roma 8 17 dan jika kita adalah anak kita anak enggak Yonah 1 ayat 12 kita itu anak orang siapa yang percaya maka dia diberikan kuasa menjadi anak Allah dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus yaitu jika kita menerita bersama dengan dia supaya kita kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia ini yang janji yang luar biasa kalau kita ini anak kita akan menerima apa itu warisan nah saya berikan contoh saudara-saudara saudara-saudara saya akan sering berdoakan siapa yang biasa berdoa tahu apa kata doa itu doa itu apa sebetulnya doa itu ternyata bahasa aslinya itu request ya dalam bahasa aslinya doa itu artinya request jadi kalau saudara berdoa itu sebetulnya saudara itu mengajukan request apa request itu permohonan ya jadi kalau kita request permohonan kalau di dalam bahasa bahasa Jawa bahasa Jawa itu hampir kayak bahasa bahasa Inggris namanya request request itu ngelamar pekerjaan jadi kalau seorang itu ngelamar pekerjaan itu request namanya ya jadi kalau dia request ngelamar pekerjaan kemudian ada balesan dia diterima senang tidak wah senang bukan main ya atau malah mengatakan aduh saya enggak senang saya dijawab ya kalau dijawab jangan request jangan request jangan mengajukan karena itu banyak orang tidak mau request tidak mau berdoa karena dia enggak perlu dijawab tapi kalau saudara ingin bahwa saudara punya request permohonan dijawab apa pegangan kita pegangan kita coba buka Roma 8 14 semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah tadi saudara mengatakan saudara anak Allah oke saudara dipimpin roh Allah atau tidak jadi segala request selama itu sesuai dengan pimpinan roh Allah pasti dijawab segala sesuatu apa saja saudara minta apa saja selama itu sesuai dengan pimpinan roh Allah pasti dijawab karena dia mengasih saudara dia dia mengasih kita justru karena kasihnya itu dia mau mati di atas kasalib begitu besar kasih Allah kepada dunia kepada saudara dan saya sehingga dia menyerahkan anak yang tunggal supaya saudara dan saya beroleh keselamatan dan keselamatan bukan nanti bukan keselamatan sekarang selama kita hidup kita dipimpin oleh roh hari demi hari coba kita praktekkan hidup seperti itu maka kita akan praise and worship terus praise and worship banyak orang Kristen tidak mempraktekkan praise and worship karena apa tidak pernah request dan tidak pernah dijawab jadi dia banyak kekecewaan hidup dalam kepahitan saya mendidikan di youtube saudara-saudara di youtube saudara bisa buka orang yang bertopat wah penuh dengan segala cara Tuhan itu menolong dia sehingga dia bertopat eh setelah dia bertopat menghadapi masalah kembali agama yang lama dia kembali ke agama yang lama nah buat apa dia itu bertopat kalau sekarang dia mencari masalah kembali ke agama yang lama berarti fondasinya tidak jelas nah saya mau tanya para saudara apa fondasi saudara apa fondasi saudara fondasi kita hanya iman iman segala sesuatu hanya iman dalam kitab ibrani dikatakan itu semua iman siapa yang punya anak pada waktu dia umur seratus siapa Abraham istrinya siapa Sarah umur berapa dia pada waktu Tuhan mengatakan tahun depan istri kamu akan punya anak Sarah di belakang pintu dia kecegigikan saya sudah umur gini punya anak kenapa Sarah tidak percaya kenapa Sarah tidak percaya karena umurnya sudah tua Abraham sudah seratus emang Tuhan tidak bisa membuat perkara yang mustahil menjadi nyata Sakarya istrinya mandung Tuhan jadikan mungkin karena itu saudara-saudara hari ini berbicantang roh kudus saudara harus serius mulai untuk menggali kebenaran firman Tuhan supaya hidup saudara dan saya setiap hari mengalami praise and worship mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar kebenaran kebenaran firman kiranya engkau yang akan memimpin setiap langkah kami supaya setiap kejadian dalam kehidupan kami ada di dalam pengetahuan ada di dalam rencana Tuhan dan semua Tuhan akan mengatasinya terima kasih Tuhan terpujilah di dalam nama Tuhan kami Kristus kami berdoa haleluya amin terima kasih selamat menikmati